Nasib Malang menimpa seorang penggali sumur, Haris, warga kampung Pabuaran, Kecematan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang tewas di dalam sumur milik warga di Perumahan Gaperi 1, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebelumnya korban bersama rekan kerjanya, Emil, diminta warga pemilik sumur untuk memperdalam dasar sumur agar bisa menemukan mata airnya, karena kini sumur tersebut sudah mengering. Namun Malang menimpa Haris, yang masuk ke dalam sumur itu. Diduga karena menghirup udara beracun dan kekurangan oksigen, korban tewas di dalam sumur yang sempit tersebut. Sehingga setelah Emil meminta bantuan dan pertolongan, Tim Sar BPPBD Kabupaten Bogor yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi jasad korban yang sudah tidak bernyawa. Tetapi karena kurangnya peralatan dan sempitnya lubang sumur, membuat upaya evakuasi memakan waktu selama 3 jam. Setelah satu aja turun ke bawah. Sampai bantuan apapun. Setelah dia sampai di bawah, dia minta gancok. Habis minta gancok, dia selalu minta, kalau kayak pokoknya orang pingsan begitu. Nah, terusnya saya nyari bantuan, saya sempat terasrakin dia. Mengharis, 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 mengharis. Nah, saya minta bantuan keluar sama orang proyek. Lagi kegali sumur, di dalam sumur ada gas beracun, dia menghirup gas beracun. Tadi kira-kira setengah satuan kami dapat laporan, ada orang kecebut sumur. Terus korban sendiri, kondisinya bagaimana Pak? Korban sendiri, kondisinya sekarang tinggalnya karena kebanyakan kondisinya. Setelah berhasil dievakuasi, mayat korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan kasusnya ditangani kepolisian Polsek Bojonggede. Dari Bojonggede, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika.